Sejauh ini kondisi lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung terpantau, rame dan lancar. Dan baru saja kebijakan rekayasa lalu lintas atau One Way sudah diluncurkan oleh Menteri Perhubungan Budi Karya yang ditemani oleh Menko PMK dan Menteri PUPR termasuk dengan jajaran Polda Jawa Tengah. Dan rencananya One Way ini akan berlaku mulai hari ini atau lebih tepatnya pada pukul 14 ini hingga 8 Mei mendatang. Dan hingga saat ini kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung masih didominasi dengan kendaraan pribadi selain ada juga bus angkutan umum kemudian ada kendaraan lainnya yang melintas. Dan sejauh amatan kami kendaraan yang melintas ini didominasi oleh nomor polisi B, kemudian ada F, kemudian ada A termasuk beberapa kendaraan yang berpelat H atau dari Semarang. Dan seluruh gardu tol di gerbang tol Kali Kangkung saat ini diprioritaskan untuk kendaraan yang melaju ke arah barat. Total ada 18 gardu tol yang terdiri dari 13 gardu utama dan 5 gardu miring. Dan petugas dari PT Jasa Marga hingga siang ini juga masih bersiaga di sekitar gardu tol. Ada petugas yang membantu proses stepping pengguna jalan dan ada juga petugas yang membawa mobile reader seandainya mendadak ada kepadatan di gerbang tol Kali Kangkung. Dan recananya one way ini akan berlaku mulai pukul 4 hingga 24 waktu Indonesia Barat dan berakhir di kilometer 47 atau Cikampek. Sementara pada 7 dan 8 Mei mendatang one way akan berlaku lebih pagi atau mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat dan berakhir pada 24 waktu Indonesia Barat. Untuk sementara kendaraan yang melaju dari arah barat menuju ke timur diarahkan ke sekitar arteri dan yang terdekat di sekitar gerbang tol Kali Kangkung ada jalan raya Mangkang yang mengarah ke kota Semarang. Baik diarahkan ke jalur-jalur arteri yang disediakan. Lalu bagaimana dengan kesiapan-kesiapan dari rest area yang ada di jalan tol sepanjang pemberlakuan one way ini diberlakukan? Baik terkait rest area kemarin kami mendapatkan informasi dari pihak jasa marga Semarang Batang. Saat ini pihak jasa marga sudah melakukan beberapa siapan diantaranya menambahkan jumlah toilet kemudian memantau para pengguna jalan yang parkir di rest area agar tidak parkir hingga melampaui rest area atau hingga bahu jalan. Hal ini dikhawatirkan nantinya akan memancing kemacetan dan kelancaran arus balik tahun ini menjadi terganggu. Medcom.id, a part of Media Group Network.